Halo sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan aku Rahmatib Budi, jangka! Nah sahabat, kali ini aku udah nemuin, itu adalah ini yang viral-viral di tiktok di sosmed gitu kan, Ricis, nah ini adalah miricis, nah cuma yang aku lihat-lihat itu-itu gak ada levelnya, ini yang level 3 sama 6 itu aku belum dapetin sih guys, tapi aku yang herannya guys, aku mau membangun 5-5 Ricis ini, nah yang aku herankan, itu yang ada di tiktok-tiktok sama yang ada di youtube-youtube itu, semuanya kayaknya gak pakai kuah, tapi ini katanya ramen, terus ngerebusnya itu pakai kuah gitu lah, langsung terkejut, Hah? Iya tau, jadi nanti aku putusin mau kayak pakai kuah, tapi dikit aja, biar ngerasain, ini tuh gak pedes, jadi aku nanti mau tambahin satu tes biar pedes, nah oke sahabat, aku mau coba tunjukin ke kalian sama satu aja dulu, ramennya, nah ini kalau kita buka tuh kayak biasa aja pada umumnya ya, menurut aku, tapi bau mie-nya udah keju loh, iya bau mie-nya udah ada kejunya guys, terus untuk bumbuannya, cuman ini doang gak sih, bumu keju, cheese powder, sama bubuk cabai, chili powder, udah itu doang sih guys, ramen kan identik dengan kuah, nah kuah itu biasanya pasti ada minyaknya, tapi ini kayaknya sehat deh kalau gak pakai ini, oke sahabat aku udah dapet ini tuh, ini itu ke empat guys, karena aku sisain satu buat, sini aja, ini aku juga udah milikin keju muzarellanya yang cair gitu, nah, tapi aku mau coba dulu, yang ini ya, bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu ya guys, bismillahirrahmanirrahim, hmm, 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 ini tuh, enak banget guys, teasnya terasa cuma agak lebih sedikit asin ya menurut, ya iyalah asin, orang mie kuah kuahnya dikit, ya itu mungkin kalau misalnya agak lebih pedis, dikit tuh pasti lebih enak sih, tapi kalau misalnya ini menurut aku harus dikasih pedisan juga, teasnya menurut aku terasa sih, cuma itu tadi kurang pedis kali ya guys ya, hmm, karena ini ada teasnya, jadi aku mau cobain minyak pakai teas mozarellanya guys, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, kita coba sama mozarellanya yang, wah guys kalian lihat nggak ini molo, kita coba ya, apakah makin asin atau makin enak, serius guys ini itu kalau dipakai mozarella makin nikmat guys karena aslinya lebih sedikit ketutup daripada itunya aku lebih suka dipakai mozarella kita coba si crepe nya tuan crepe tapi serius aku mau cobain mix sama potato yang apa sih ghost pepper siapa tau makin pedis kan ya kalau misalnya kita mix pakai potato yang ghost pepper hmmm karena ada pedisnya dari potato terus dicampur asinnya mie yang bikin makin pop hmmm ini aku buat mie nya itu nyemek nyemek ya kayaknya Tapi serius Empat bungkus jadinya banyak banget loh guys Segini banyaknya Tapi serius sih menek sih menurut aku Cuman aja aku kepenyaman guys Serius makan ini semua mie Jujur sih ini enak banget sih Apalagi kalau dipakein Aku yakin sih ini Kalau misalnya dipakein Ayamnya pasti kerasa Lebih enak ya guys Karena ini aja dipakein keripik udah enak Apalagi dipakein ayamnya Aku udah membayangkan Oke guys Sekian begini aja dulu Mugbang samyang aku Eh kok samyang apa ya Ricisnya aku Mugbang ricis ala kei kei Semoga kalian suka Dan kalau kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa komen juga di bawah Next time kira-kira aku harus buat Apa lagi Oke Bye bye Karena ini menurut aku enak Cuma kurang pedis aja Kurang menikmati pedisannya Karena dari awal yang aku pikirin Adalah Ini itu Agak sedikit pedis gitu loh Walaupun level 0 Soalnya aku yang Aku cari yang level 3 atau level 5 itu Itu gak ada guys Di Deket rumah Mungkin aku harus cari di Olshop-olshop yang ada di online Oke Bye bye Aku tuh kalau misalnya udah habis Eh udah kenyang Sekarang tuh Adalah tahap Bengong Jadi kebanyakan bengong Kalau aku kenyang guys Sampai jadi yelnya Bye 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 Flamin selamat menikmati